Tentu bisa Halo haters, apakah kamu suka kehabisan ide saat lagi mikir? Atau kamu mudah kehilangan konsentrasi saat melakukan sesuatu? Hmm, yuk cek faktanya bagaimana musik bisa bantu kamu untuk menemukan ide dan tetap fokus pada pekerjaan yang sedang kamu lakukan yang on top kali ini akan membahas tentang bagaimana musik mempengaruhi produktivitasmu Welcome di Udah Tau Belum, tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda Musik merupakan gabungan dari berbagai instrumental seperti nada, irama, dan suara Gabungan tiga instrumen tersebut mampu menghasilkan sebuah harmoni yang dapat didengar oleh telinga dengan merdu Di zaman modern seperti sekarang ini, musik telah mengalami perkembangan yang pesat Musik menghadirkan berbagai genre seperti pop, jazz, rock, hip-hop, dan yang paling familiar di negara kita seperti dangdut Musik meningkatkan produktivitas Mendengarkan musik selama beraktivitas ternyata berpengaruh positif terhadap semangat kerja dan produktivitas kerja Mendengarkan musik tepat dalam beraktivitas dapat meningkatkan fokus dan menimbulkan rasa gembira pada emosi seseorang Apakah haters tahu? Kita seringkali mengalami kelelahan dalam bekerja atau beraktivitas Tapi jangan sampai salah, kelelahan itu bisa terjadi karena psikologis atau bisa disebut juga kelelahan pasu Kelelahan psikologis ini bisa terjadi karena adanya beberapa faktor seperti overthinking, memendam masalah, atau bahkan kamu sedang bosan dengan rutinitas pekerjaan kamu Kelelahan psikologis ini dapat kamu hindari dengan cara beristirahat dengan tepat waktu, mengerjakan pekerjaan secara satu per satu, dan pastikan kamu selalu dalam keadaan yang positif vibe saat beraktivitas Nah, tip sederhananya kamu bisa menggunakan musik sebagai alternatif hiburan kamu selama beraktivitas Musik dengan tempo pelan atau cepat tidak begitu mempengaruhi kamu dalam meningkatkan fokus Selama yuk tersenang dan nyaman dengan musik yang didengarkan, berarti kamu tetap terjaga dalam kondisi fokus Mozart Effect Wolfgang Amadeus Mozart, dia adalah seorang musisi komposer musik klasik yang terkenal di era 1770-an Ia lahir pada tanggal 27 Januari 1756 dan wafat pada 5 Desember 1791 Semasa hidupnya, Mozart telah membuat lebih dari 600 lagu klasik yang sampai sekarang karyanya masih mendapat apresiasi yang luar biasa Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Magic Flute Pada tahun 2021, The Magic Flute menjadi tren di media sosial Berkat salah satu kontestan ajang pencarian bakat menyanyi televisi nasional, yaitu Edil Wesley Musik Apakah Yoters pernah mendengar istilah Mozart Effect? Yap, Mozart Effect adalah istilah yang dipakai pada penelitian tahun 1993 oleh para ilmuwan di University of California Penelitian ini dilakukan dengan meminta individu mendengarkan Sonata Fortu Pianos K488 Penelitian tersebut menemukan subjek yang mendengarkan Mozart menunjukkan peningkatan keterampilan penelera spasial secara signifikan sekitar 10-15 menit Setelah penelitian ini diterbitkan, banyak tempat penitipan anak yang mulai memainkan musik Mozart untuk anak-anak bisa didengarkan Tidak hanya sampai di situ, negara bagian selatan Amerika Serikat Georgia bahkan mulai membagikan CD klasik gratis kepada orang tua yang baru melahirkan bayinya Jadi, apakah kita perlu mendengarkan musik? Jawaban paling tepat adalah dengarkanlah musik sesuai kebutuhanmu Mendengarkan musik selama beraktivitas tentunya tergantung selera kenyamananmu Jika yoters merasa dapat lebih fokus beraktivitas dalam keadaan tenang dan tidak ada bunyi-bunyi yang di sekitarmu, berarti musik bukan bagian dari pendukung produktivitasmu Mendengarkan musik yang tepat dapat meningkatkan kreativitas Apapun jenis musiknya dan siapapun yang menyanyikannya, jika kamu senang mendengarkannya, berarti kamu telah menemukan Mozart efekmu Yang paling penting adalah, pastikan kamu selalu mendengarkan musik di platform yang tepat ya Hindari mendengarkan musik bajakan Mari mulai menghargai karya seni dari hal kecil, agar industri musik kita bisa terus maju Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube yang on top Supaya yoters tidak ketinggalan informasi menarik dari kami Lihat juga ekspresi mereka yang mendengarkan musik klasik untuk pertama kalinya di video ini ya Yang on top, saatnya kita maju See you on top!